Ya Saudara Menteri Pariwisata Sandiaga Uno pastikan kesiapan batan dan bintan menjelang dibukanya kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman di Kepulauan Riau. Dan berita tersebut menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Fida Mulya, terima kasih telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Guna menyebut kedatangan wisatawan mancanegara dan pembukaan kembali di gerbang wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau. Serta peninjauan langsung vaksinasi bagi pekerja wisata di kawasan Nongsa, Batam oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Sandiaga Undo. Dijampingi oleh Gubernur Kepulauan Riau dan Wali Kota Batam di Batam View, Nongsa, Batam. Dalam dunilah dari 7 kabupaten, 4 kabupaten kita sudah hijau, 3 kabupaten kota, kota Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan. Terima kasih berwarna kuning, akan tetapi pertumbuhan COVID-nya sudah sangat minim sekali. Dan insya Allah target kita, mudah-mudahan akhir bulan atau awal April ke depan, mudah-mudahan semuanya sudah zero pertumbuhannya. Sehingga semua kabupaten kota di Kepulauan ini sudah zona hijau. Dan itu perlu kita lakukan secara serius, semua kekuatan kita agar apa yang kita rencanakan ini dapat berjalan dengan lain cara. Nah, Pak Menteri sekilas pandang nanti dalam diskusi. Kemarin itu salah satu permohonan dari teman-teman Reshot dan tentunya sudah berkomunikasi dengan Singapura, mereka berharap kalau bisa turis yang masuk ke Kepulauan ini, mereka di Singapura di Swet, sampai kita cukup di Ginos. Kemudian beberapa hari mereka di sini, Babel, kemudian pulang di Ginos, di Singapuranya barulah di Kepulauan. Dalam rapat koordinasi, atau biasa disebut dengan bubble travel, antara Gubernur Provinsi Kepon Riau, Ansar Ahmad, dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, meminta untuk seluruh jajaran yang berada di dua lokasi objek wisata Nongsa Batam dan Lagoi Bintan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena overall kasus memang turun, dan vaksin sudah ada, kepatuhan sudah ditingkatkan. Testing, tracing harus terus diperlukan. Namun ada challenges juga, challenges NIA, selain daripada varian warung, beberapa negara disuruh meningkat atau ada gelombang ke-2, jadi kita kuncinya tidak boleh lengah sedikit pun. Kalau Pak Presiden bilang, Erling Lan Waspodo, kita harus tetap waspada. Jadi rakor ini adalah memastikan kita untuk merespon dan berpihak kepada rakyat, karena daftar ini sangat bercantung dari pada musyata, dan tadi kita apresiasi dunia usaha masih terus berjuang, tidak memperyaka, dan oleh karena itu kita harus bantu sedemikian mungkin untuk bertahan, malah seperti yang Maik bilang, bisa mengambil peluang untuk menjadi pemenang. Jadi itu konkret, safe travel corridor. Nah ini yang, rakor ini ujungnya harus jelas. Targetnya memang high threshold, targetnya 21 April, tapi ya kita harus bergerak cepat untuk mewujudkan targetnya. Mengingat kunjungan wisatawan yang praktis, tidak ada selama setahun di masa pandemi COVID-19 berlangsung di Provinsi Kepan Riau, khususnya dari seluruh dunia pada umumnya. Dalam kesempatan itu, Menteri Pariwisata juga meninggalkan langsung prosesi vaksinasi bagi ribuan pelaku usaha wisata di dua kawasan tersebut, agar kesiapan untuk menerima kunjungan wisatawan manco negara benar-benar steril dari wabah virus COVID-19 tersebut. Tim Liputan Nain Jumran TV melaporkan dari Pintan.